Ketika sedang menyelam di perairan Mediterania, Stephen Grenzotto, seorang fotografer dan filmmaker asal Perancis, berhasil mendokumentasikan paus sperma. Dan gak disangka-sangka menemukan pemandangan yang gak biasa. Kawanan paus itu berdiri di dalam air tanpa bergerak, dan benar-benar hanya berdiri aja seperti sedang tidur. Tapi, kenapa paus sperma itu melakukannya? Padahal kan gak ada yang tidur di dalam laut. Kita mungkin pernah melihat 5-6 paus sperma dalam posisi vertikal tegak lurus, seakan mereka sedang berdiri. Apa yang kalian pikirkan jika menemukan kawanan paus berdiri dengan rapi di dalam air? Apakah mereka sedang berkomunikasi dengan alien? Sungguh, ini sangat aneh. Tapi ada penjelasan yang masuk akal mengenai hal ini. Setiap hewan di planet ini perlu beristirahat dari waktu ke waktu, dari jerapah sampai ubur-ubur, dari serangga hingga manusia. Salah satu contohnya adalah kucing domestik yang menghabiskan banyak waktu untuk tidur siang, dan contoh lainnya adalah paus. Untuk beristirahat, paus akan mengambang di tengah lautan seperti pelampung pancing raksasa. Tapi, hal ini biasanya hanya berlangsung selama 15 menit saja. Paus bisa menghabiskan sekitar 7% waktunya untuk beristirahat dalam sehari, dan ini merupakan sebuah rekor di antara mamalia yang lain. Apakah ini berarti mereka sedang tertidur? Sulit rasanya tertidur dalam waktu yang cukup singkat, apalagi jika mata kita harus tetap waspada ya? Iya nggak sih? Sebagian ilmuwan yakin bahwa selama istirahat yang singkat itu, paus tetap terbangun dengan separuh otaknya yang aktif. Jadi kalian nggak bisa menyebut itu sebagai tidur yang normal. Tapi, apakah ada cara lain saat paus itu tahu bahwa mereka dapat diserang kapan saja? Tapi, ini bukanlah satu-satunya alasan. Paus nggak pernah bisa benar-benar tidur karena mereka harus mengontrol pernapasannya. Ini mungkin terasa nggak nyaman sih. Manusia nggak perlu melakukan apapun untuk tetap bisa bernapas, karena tubuh akan melakukan dengan caranya sendiri. Tapi, paus hidup di dalam air dan harus terus menerus memonitor apakah mereka masih bisa bernapas atau tidak. Ingatlah fakta ini, karena aku akan membahasnya lagi nanti. Paus nggak hanya memiliki pengaturan yang lengkap pada pernapasannya, tapi mereka juga tahu bagaimana mendistribusikan oksigen ke dalam organ yang tepat. Contohnya, jika paus tidak sedang menggunakan apapun kecuali otak dan siripnya, maka organ tersebut akan mendapatkan semua oksigen. Kenapa harus mengalirkannya ke dalam perut jika tidak ada apapun untuk dicerna? Lagipula, menyimpan oksigen sama pentingnya dengan menyimpan energi. Jika kalian hidup di dalam air, hidup kalian benar-benar tergantung dengan oksigen. Lalu, apakah ada cara lain untuk menghindar dari ancaman? Hmm, menyelam lebih dalam mungkin? Setiap spesies paus dapat menyelam dengan kedalaman yang berbeda tanpa beresiko terhadap tubuhnya. Mungkin aja, paus akan mencoba menyelam hingga ke dasar laut. Jadi, beberapa paus orca dan hiu putih besar nggak akan melihat mereka. Terdengar cukup logisih, tapi faktanya, paus sperma nggak akan menyelam lebih dalam hanya untuk tidur. Mereka perlu naik ke permukaan laut secara berkala untuk bernapas. Sementara itu, lain ceritanya dengan paus orca. Bagi mereka, ini adalah tempat tinggal yang nyaman, di mana mereka bisa berenang sekaligus mendapatkan makanan. Mungkin saja, paus sperma itu sengaja berkumpul untuk melindungi diri dari serangan orca. Tapi, jujur aja nih, aku nggak tahu bagaimana ini bisa menolong mereka. Jika kalian telah menonton videoku tentang paus orca, kalian pasti tahu bahwa nggak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi, bagi kalian yang belum nonton, linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Mungkin saja, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan paus sperma yang sedang istirahat adalah kecepatan reaksinya. Mereka bisa terbangun dengan cepat dan berenang menjauh dari bahaya sejauh yang mereka bisa. Meskipun bisa kabur, mereka tetap harus menjaga keseimbangan dengan sempurna. Paus sperma nggak bisa berenang terlalu dekat dengan permukaan karena ada sinar matahari dan burung camar di atasnya. Berenang terlalu dalam juga bukanlah pilihan. Karena semakin dalam menyelam, maka semakin kuat juga tekanan air di dalamnya. Tapi, aku nggak yakin sih jika paus sperma bisa terganggu dengan tekanan air, lagi pula mereka jelas lebih kuat dari manusia, kan? Tapi, kenapa harus mengambil resiko jika bisa menghindarinya? Mungkin aja di bawah sana sangatlah dingin dan siapa juga yang bisa tidur kalau kedinginan. Apalagi paus yang harus selalu mempertahankan temperatur tubuhnya yang besar. Dan jangan lupa juga bahwa paus juga harus tetap terus bernapas. Yang artinya, mereka harus naik ke permukaan. Kalian mungkin telah melihat bagaimana caranya paus bernapas, kan? Iya, untuk mengambil napas, paus perlu menyemburkan air dari lubang semburnya. Dan, swish! Mereka perlu melakukan itu setiap saat beberapa menit, tergantung spesiesnya masing-masing. Mungkin nggak ada satupun paus yang berani menyelam lebih dekat ke dasar jika memang terlalu dalam untuk mengambil napas tepat waktu ke permukaan. Sepertinya memang begitu sih, paus mengambil napas di permukaan, lalu kembali ke dalam air. Tapi, mereka nggak akan menyelam terlalu dalam dan perlahan-lahan mereka akan kembali lagi ke permukaan. Melihat paus yang sedang beristirahat membutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Mereka sangat pemalu dan akan langsung menjauh jika mendapat gangguan sedikit aja. Saat sekelompok peneliti menemukan paus sperma yang sedang tidur pada tahun 2008, mereka sudah mencoba untuk menjauh dengan sangat hati-hati. Tapi, mereka menyenggol salah satu paus yang sedang tidur dan akhirnya membuat takut kawanan paus tersebut. Semuanya sudah cukup jelas dengan paus. Lalu, bagaimana dengan hewan laut yang lain? Hewan yang bukan termasuk mamalia, misalnya ikan. Apakah mereka bisa tidur? Banyak area di dalam otak manusia yang menjadi kurang aktif saat tertidur, terutama pada bagian neokortex. Ini adalah lapisan yang memproses kemampuan kognitif yang paling tinggi. Tapi, ikan nggak memiliki neokortex, yang berarti bahwa cara mereka tidur sangat berbeda dengan manusia. Mereka juga nggak mengalami mimpi, tapi lebih mirip seperti sedang mati suri saat mereka tidur. Durasi tidur mereka tergantung pada spesies masing-masing, kondisi sekitarnya, dan banyak faktor lainnya. Mungkin kamu bertanya, bagaimana saat ikan sedang berimigrasi, ikan bahkan nggak memiliki waktu untuk istirahat? Ataukah mungkin mereka tidur sambil berenang? Kenapa mereka nggak bisa tidur sambil berenang saja dalam waktu bersamaan? Nah, karena tidurnya ikan bukanlah tidur pada umumnya. Ikan tidur dengan tetap membuka matanya dan tetap menggerakkan anggota tubuhnya. Bagian tubuh yang bergerak adalah bagian sirip dan ikan melakukannya secara perlahan. Hal ini dilakukan sejumlah ikan untuk tetap menjaga aliran oksigen masuk ke insang mereka dengan baik. Selain itu, menggerakkan sirip dilakukan untuk menjaga keseimbangan saat melayang atau mengambang di air. Ada juga ikan yang tidur dengan cara bersembunyi di sela-sela bebatuan atau tumbuhan dan menancapkan diri ke pasir atau lumpur. Beberapa jenis ikan lainnya seperti tuna, hiu, dan lumba-lumba berenang sepanjang hidupnya, bahkan dalam keadaan tertidur sekalipun. Iya, ikan-ikan ini tetap mengaktifkan setengah otaknya di waktu bersamaan ketika tidur untuk menghindari pemangsa yang bisa saja memiliki waktu tidur yang berbeda. Tapi, sebelum para ilmuwan melakukan penelitian yang memadai, sepertinya terlalu dini untuk mengambil kesimpulan apapun ya. Tapi, menurutku, ikan nggak banyak tidur. Bikankah sulit untuk tidur saat selalu ada resiko untuk dimakan? Lalu, aku berpikir, bagaimana jika manusia berperilaku sama seperti itu? Bagaimana jika kamu berhenti tidur? Oke, ini menjadi hal menarik yang bakalan kita bahas nanti. Kamu tahu, berapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye! Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!